Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Hari ini aku mau membahas tentang produk favorit aku untuk skincare di tahun 2018 ini jadi kalau kalian ingin, terus menonton Oke, mulai dari pembersih mungkin ya dari pertama kali bersihin muka, aku biasanya karena bersihin makeup, atau karena habis keluar, walaupun aku pakai makeup, aku pasti pakai micellar water buat bersihin dulu, sebelum aku keluar mandi dan mandi dan bersih-bersih, karena aku gak akan pernah nyesel untuk ganti micellar water aku ke Garnier, karena dia bersihin dengan bagus, dan dia juga cocok di kulit aku dan ini udah botol keberapa, entah dia udah habis beberapa kali, dan aku terus beli yang ini jadi ini ini pertemuan ku 2018 dan juga kalau aku lagi pakai makeup mata aku suka banget sama si Nivea yang double effect eye makeup remover ini udah botol kelima atau gak ke enam, pokoknya udah mau habis lagi dan aku terus beli karena aku sesuka itu bener-bener cuma tempelin di mata beberapa detik usap dan hilang aku suka banget jadi aku biasa pakai ini dulu terus baru si Garnier ini aku sama-sama baru beli di 2018 seinget aku sih dan aku suka sebelumnya aku pakai Bioderma dan aku merasa yang Garnier ini membersihkan juga lebih aku lebih suka ini malahan entah mau ngapa next ke sabun cuci muka aku gak ada yang favorit sih oh yang aku gak nyesel untuk beli itu adalah Bestie Jelly Cleanser dari Drunk Elephant cuma aku gak punya disini karena gak punya sih aku ketinggalan kayaknya pas kemarin aku pergi-pergi jadi aku gak bisa nunjukin pokoknya nanti aku kasih fotonya aja dia disini nah itu aku juga suka karena dia kayak gentle gitu dan saya pakai itu tuh alus banget tapi gak yang bikin aku bisa bilang kalian harus beli gitu itu kayak biasa aja sih kalau cleanser aku biasanya pakai yang yang face shop juga aku suka waktu itu kemarin aku pakai yang sebalmed aku suka jadi ya untuk cleanser aku masih belum bener-bener nemuin yang wow kalian harus beli gitu enggak sih tapi yang aku gak nyesel beli di 2018 si Drunk Elephant itu karena aku suka dan cocok gitu next ke toner kalian pasti tau lah aku udah pernah bikin video tentang ini si Kiehl's yang Calendula Herbal Extract Toner ini alkohol free dan aku belum beli lagi sih kayaknya masih yang kemarin aku bikin video juga ini gak ini aku gak nemuin baru di 2018 udah sebelum-sebelumnya cuma kemarin Februari 2018 aku baru beli ini lagi botol kedua gitu kok gak salah jadi ini aku beli juga kan ini 2018 jadi aku yang include karena ini satu-satunya toner yang aku suka next aku akan meng include sesuatu yang membutuhkan penjelasan ini si SK2 facial treatment essence begini aku emang sempet foto di instagram gitu di story kalo gak salah kayak bye sama ini karena pertama kali aku pake aku pake 2 minggu itu tuh muka aku bener-bener langsung jerawatan kayak beruntusan beruntusan itu di dalam gitu loh jadi aku sebel banget tapi aku gak bisa ngelak kalo emang kulitku jadi kenyal gitu loh berasa kenyal banget abis pake ini cuma kalo dipegang di dalamnya tuh kayak berjendel-jendel gitu loh beruntusannya kayak bener-bener jerawat di dalam-dalam gitu makanya aku serem aku stop pake ini stop abis itu aku seminggu dua minggu gitu aku pake lagi dan terus kayak gitu lagi jadi aku takut dan aku share di instagram kalo aku gak suka deh aku bye banget deh sama ini deh gitu kan tapi temen-temen dan banyak juga yang DM aku di instagram kayak emang SK2 tuh purging dulu selama dua bulan gitu katanya jadi jangan dibuang gitu kayak kamu harus pakein terus biar kebiasa buat buat dia berkerja gitu pokoknya katanya emang dia tuh sistemnya ngeluarin racun-racun yang ada di kulit kita jadi ya bakalan purging dulu terus kayak oh yaudah deh karena semua banyak banget yang bilang kayak gitu ke aku jadi aku pikir dua kali untuk yaudah deh tadi aku udah mau kasihin aja atau gimana gitu kan udah mau pake lagi akhirnya aku simpen dan setelah beberapa bulan gitu aku gak pake soalnya aku udah mau foto jadi aku gak mau sampai lagi jerawatan dong jadi aku gak pake itu sampai akhirnya setelah selesai foto aku coba yaudah deh aku sekarang kalau misalnya pun purging yaudah deh gitu ya yaudah aku pake dannya sampai sekarang sih udah mendingan sih kayak gak gak gitu beruntusan emang tapi masih ada ini aku cuma pake alis gak pake makeup pengen cuma pake bedak doang jadi liat nih kayak bekas-bekas ini bekas purgingnya nih disini disini tapi banyak deh waktu kemarin tuh jadi jerawat batu gitu loh yang susah banget ilangnya banyak di jidat juga sebenernya banyak gitu cuma sekarang udah ilang cuma bekas-bekas aja gitu loh jadi tinggal sisa kenyalnya jadi aku udah mulai suka jadi ya kalau kalian pengen nyobain SK itu ya kalian harus mau purging dulu sih sebenernya cuma setelah itu ya aku suka sih kayak emang dari awal tuh aku merasa efeknya tuh enak kulit tuh kenyal banget cuma ya harus ada pengorbanan si purgingnya tuh yang annoying banget jadi ya kalau kalian mau mencoba boleh sih karena emang bagus cuma ya itu tadi butuh pengorbanan ekstra next yang aku gak nyesel beli lagi adalah si Drunk Elephant TLC Framebus oh terang banget keliatan gak oh my god ini pokoknya si merah ini TLC Framebus Glycolic Glycolic atau apalah gimana aku pakai TLC Framebus yang night serum yang kayak gini ini aku suka banget karena setiap kamu ada beruntusan gitu pake ini semalam hilang tapi esok paginya udah kayak pantat bayi lagi kayak halus makanya apa tuh aku beruntusan pake si SK itu aku langsung order ini udah deh bodo amat aku beli aja nih walaupun memahal tapi kayak aku tahu aku cocok sama ini dan dia bakalan merepair semuanya dan aku suka banget sama Drunk Elephant karena dia tuh bener-bener memastikan gak ada udara yang masuk ke dalam produknya dia jadi gak terkontaminasi gitu packagingnya semua lucu-lucu deh aku suka banget setelah itu aku kemarin aku nyobain Drunk Elephant dia kan seseri gitu kan yang night seriesnya gitu edisi holidaynya itu ada eye serum ada serum hydrating juga sama krimnya cuma aku kurang gak ada yang ngelengkap di hati aku cuma suka si yang pink itu si TLC Framboose eye creamnya aku juga aku masih pake sih cuma aku gak merasa wow gimana-gimana sih jadi aku gak akan inggrot itu kesini aku belum nemuin eye cream yang oke yang aku suka banget jadi aku skip aja ya next next adalah moisturizer yang kalian pasti tau juga aku udah pernah bahas ini aku suka banget sama si Kiehl's yang Ultra Facial Moisturizer ini udah botol kedua atau ketiga ya pokoknya ini lama banget abisin ini tuh setahun setahun-setahunan gitu baru abis padahal aku pakenya gak irit-irit sih ini aku selalu petanggain aku beli ini tanggal 2 Juni dan sekarang udah Desember udah 6 bulan masih masih banyak jadi ini menurut aku worth it sih harganya 500 ribu tapi kamu bisa pakai setahun gitu dan aku suka banget ini bener-bener got to moisturizer aku aku suka banget deh next aku mau ngomongin sunscreen aku tahun ini nyobain sunscreennya si Aven ini yang untuk intolerance skin ini yang SPF 50 udah kotor banget setiap hari aku pakai dan ini aku beli kapan ya ini masih banyak banget masih berat aku gak tau sih gak bisa dilihat juga udah tinggal berapa tapi aku menurut aku masih banyak ini jadi awet dan aku belum nyobain lagi sih selain yang dari dokter yang atau itu aku sempet ngomongin di video skincare aku terus aku nyobain ini dan aku suka next aku mau nyobain yang super group karena udah ada di Indonesia Sephora nanti aku bakalan kasih tau lagi aku bakal lebih suka yang mana cuma tahun ini aku gak menyesal beli sunscreen ini karena aku suka dia menelindungi sih kayak kalau misalnya aku gak pake sunscreen sehari aja kan aku pake si TLC frambus gitu kan kalau misalnya aku lupa aja pake sunscreen aku merasa sini ku jadi kering gitu loh kayak gak enak banget jadi aku selalu gak lupa pake ini dan aku suka banget skincare lainnya aku kasih lip balm kali ya aku gak tau sih aku lupa ini aku beli kapan cuma aku suka banget sama Lucas Papau kayak ini udah bentar lagi habis aku harus beli lagi kayak dia tuh bener-bener gak cuma untuk lip balm juga bisa untuk kutik pula gitu kan aku suka banget sih soalnya jari aku tuh kering-kering banget jadi butuh ini kalau aku lagi rajin sih aku kasihin terus biar cantikan dikit gitu loh diliat tuh kan kalau kering itu jelek banget ya itu deh aku suka banget sama ini aku akan beli lagi beli lagi dan beli lagi next kalau obat jerawat aku gak ada nyoba yang baru sih aku tetep pake oksi seperti biasa jadi aku gak akan include karena aku udah pake itu dari tahun kapan kayaknya semua juga banyak sih yang dari kapan cuma kayak gitu lah pokoknya next untuk masker aku tahun ini nyobain beberapa masker dan setelah pemikiran panjang lah aku memutuskan bahwa aku suka banget sama maskernya L'Oreal yang pure clay ini yang hijau yang anti pores ini aku suka banget aku merasa kalo misalnya lagi aku sering banget beruntusan atau jerawat tuh sering banget di hidung jadi aku suka pake ini dan dia kayak meredakan iritasi-iritasi di kulit aku gitu aku suka banget yang aku gak suka dari ini cuma dia masih mempunyai ingredients parfum yang dimana aku baca sih sebenernya gak boleh ya ada parfumnya katanya sih gak bagus tuh kulit cuman toh masker ini bekerja dengan baik di kulit aku jadi aku tetep pake aku gak pernah pake ini di kamera aku waktu kemarin ini pernah review yang coklat coklat yang hitam yang charcoal ya atau apalah aku nyangat lagi deh yang abu-abu tapi yang ini aku gak pernah pake di kamera cuma aku waktu itu beli dua yang hitam sama yang hijau jadi tapi aku lebih suka yang hijau begitu aku campur sekalian sama rambut deh ya pokoknya semua yang beauty care aku suka pake si l'oreal yang extraordinary oil ini ini yang oil hair type C aku suka banget taro di ujung-ujung gitu jadi bikin lembut gitu sih ini untuk perawatan aku lebih cuma pake ya si oil itu sih belakangan ini cuma aku juga suka sama yang makariso yang vitamin-vitamin gitu aku suka yang makariso yang anti-freeze ini ini udah habis aku belum beli lagi ini aku suka banget aku merasa aku pake ini tuh cepet kering gitu dan keringnya halus gitu jadi aku suka banget aku udah botol keberapa ini ini aku cuma beli yang kecil karena waktu itu gak dapet yang gede biasanya aku belinya yang gede gitu terus untuk dry shampoo tahun ini aku menemukan si colap ini ini dan dimana aku cuma pernah nyobain yang batis sama yang ini sih batis 2 varian yang ini baru yang varian yang ini ini yang for gym or on the go yang aktif tapi yang betulnya warnanya kayak gini dan aku seribu kali lebih suka si colap ini aku gak suka banget pake batis kayak semua orang pake dry shampoo kok suka sih aku terus nyobain batis tuh kayak oh my god ini aku beneran aku keramas sih fix banget aku bakalan keramas daripada asal pake dry shampoo tapi pas nyobain ini aku suka banget wanginya enak dan dia tuh gak bikin gimana ya aku merasa batis itu malah bikin makin lepek sedangkan kalo ini tuh bener-bener kayak menghilangkan itu loh kayak jadi halus jadi gak lepek lagi sedangkan kalo aku pake batis tuh kayak malah makin menghancurkan rambut gitu loh jadi aku suka banget sama si colap harganya emang jauh lebih mahal sih dan ini emang aku merasa cepet banget abis gitu cuma aku suka banget dan aku gak sabar kalo aku ada uang lebih aku bakalan nyobain yang si Oway sih soalnya orang-orang kayak raving about that kan kayak pada bilang itu bagus banget jadi aku pengen nyobain juga next deh aku akan kasih tau lagi pendingan ini yang lebih murah atau nanti yang si Oway aku akan coba oke guys itu semua produk-produk yang aku suka di tahun ini untuk kategori beauty care yaitu skin care sama hair care semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian suka kalo kalian suka jangan lupa di like dan kalo belum subscribe di channel aku jangan lupa di subscribe ya oke sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax